Jakwiradar seorang perempuan berinisial A menceritakan masalah dengan suaminya yang merupakan anggota Polres Tegal Kota melalui video call yang diunggah di akun TikTok miliknya. Video itu pun menjadi viral hingga mengundang perhatian ke Polres Tegal Kota AKBP Rahmatidayat. Dalam video itu perempuan yang berinisial A menyatakan suaminya AR Selingku, namun saat membuat laporan ke polisi malah mendapatkan penolakan. Bahkan dalam curhatannya itu dia menyebut seorang wanita berinisial C mengugatnya, karena C merasa A telah mencemarkan nama baiknya dengan mengunggah video itu ke media sosial TikTok. Menanggapi hal itu, Kapolres Tegal AKBP Rahmatidayat menyayangkan sikap A yang mengungkapkan masalahnya ke media sosial, padahal hal itu merupakan permasalahan internal yang seharusnya diselesaikan secara pribadi. Kapolres mengatakan pihaknya sudah mengupayakan berbagai upaya untuk membantu menyelesaikannya. Pertama, Kapolres yang bersangkutan memang yang bersangkutan sudah mencabut laporan yang telah disampaikan di program PSC pada 9 Agustus 2022. Jadi cabut, dan kemudian memang setelah itu muncul lagi satu, dua, dua video TikTok yang berbeda spiral. Dan setelah itu, setelah itu, kami langsung mencoba memberikan atau memitakan klarifikasi kepada saudari Aris. Dan yang bersama-sama juga telah menyampaikan dan memberikan klarifikasi bagaimana yang juga berbeda melalui media sosial juga. Menurut Kapolres, saat A membuat laporan, dia belum bisa memenuhi bukti yang dibutuhkan unit PPA seperti visum dan juga lainnya. Karena A belum bisa memenuhi bukti-bukti yang diperlukan unit PPA, penyidik menyarankan untuk melengkapi bukti pendukung. Jika sudah lengkap, pihaknya mempersilahkan A untuk datang kembali. Kapolres juga menyatakan pihaknya sudah mencoba memediasi dengan mendatangi A di rumah orang tuanya di Kediri. Harapannya agar permasalahan itu bisa selesai dengan baik. Pasca video viral itu, ada seorang perempuan berinisial C yang merasa A telah mencemarkan nama baiknya, sehingga C menuntut uang kompensasi 100 juta rupiah. Meski begitu, Kapolres mengatakan pihaknya akan bekerja secara profesional menangani kasus tersebut. Dia juga menghimbau sekaligus mengevaluasi seluruh anggota agar selalu menjaga etika, keperibadian, kode etik sebagai anggota Polri. Sementara itu Jagu Radar, selain permasalahan itu, dalam press conference yang digelar pada hari Rabu 4 Januari 2023, Polres Tegal Kota juga merilis dua tindak pidana, diantaranya penipuan dan penggelapan serta pencurian kendaraan sepeda motor.